Oke, Tir, jadi asimisasi yang kedua gitu, yang tadi udah paham ya, cukup jelas? Ada tanggapan atau ada pertanyaan lain boleh dipersilahkan Oh iya, ada nih, jadi kan kalau biasanya press graduate itu udah nyari yang sama kayak jurusannya Kayak misal, kayak kan jurusannya teknologi pangani, biasanya carinya yang di food industry gitu Nah, tapi tuh kebanyakan dari orang-orang ya, orang-orang tuh pasti bilangnya Ih, kamu terlalu, kamu tuh masih press graduate, tapi kamu terlalu ini, menetapkan Kamu harus kerja jadi ini, 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 padahal kerjaan yang lain tuh banyak, kayak gitu Nah, kalau kayak gitu gimana ya Pak? Menarik banget nih, menarik Menarik, menarik Nih, awal sih gambaran ya Contohnya tuh apa ya? Enaknya, profesi apa enaknya? Yang bisa dijadikan contoh? Kamu sebut aja profesi apa, coba Apa ya? Roll apa? Gak usah yang jauh-jauh lah, yang dari tadi kita bahas aja Perawat deh Pak, perawat Perawat? Serius, perawat? Jangan deh, jangan Apa ya? Gak, 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 gak Oke, aku kasih contoh aja ya, gitu Ini contoh, ini perawat Ini perawat, nanti kamu perlakukan seperti yang aku kasih contoh ya Perawat Oke Nah, ini aku kasih batasnya Ini di sebelahnya batasku Disini tadi aku, apa namanya tadi? Customer service Bukan customer service deh Aku punya kerjaan Biasanya kalau mahasiswa tuh ngapain sih kerjaan sampingannya? Apa ya, Kak? Ketengah lah, jualan online Itu Siapa jualan apa sih? Mahasiswi gitu jualan apa biasanya? Biasanya buket bunga, kayak gitu-gitu sih, Kak Oh, buket bunga Itu kayak makanan-makanan gitu Oke Satu-satu, makanan deh Makanan lucu-lucu itu kan makanan unyu-unyu ya, gitu Jual, oke Contohnya, misalkan Safira Jualan makanan Oke Jualan makannya itu pakai dua cara Ada yang online Ada yang offline Oke Yang online, kamu jualannya itu lewat apa? Lewat social media kamu Lewat gitu Social media satu Social media dua Social media tiga Misalkan gitu ya Yang offline, kamu jualannya lewat apa? Kamu punya Toko di rumah Kamu Nawarin ke instansi-instansi Mungkin buat snack-snack pertemuan ini itu Mungkin makanan lucu-lucunya Kamu tawarnya di apa? Biasanya tuh kayak di Sunday morning gitu loh Sunday morning dimana gitu Atau car free dimana gitu Jualan makanan ini pakai cara tadi gitu Nah, dari jualan makanan ini Kamu kan punya skill kan? Ya nggak? Skill pertama tuh apa? Makanan ini kamu beli sendiri Ya, aku beli bahannya sendiri Masak sendiri Kamu punya skill cooking Masak Habis itu Kamu jualannya di online juga Berarti kamu bisa Online Sales Atau online marketing Kamu bikin brosurnya nggak? Kamu bikin promo nggak? Kamu kadang ngasih Diskon ini itu nggak? Kamu balesin chat Pemesanan nggak? Orang-orang yang nanya-nanya dulu Kak lucu-lucu kah? Minta ininya dong Gini-gininya gitu Yang ngechat-ngechat Yang lewat Bales nggak? Ya Kamu punya skill Customer service Kalau ada yang misalkan Tadi ya Butuh Apanya dulu Kamu siapin Contoh Apa ya Kayak Brosur menunya Atau apanya Gitu kan ya Gitu Terus Kalau nggak kamu presentasi Ikut Mungkin yang offline Ikut Pameran Seminar UMKM Dimana disitu kamu harus Bikin proposalnya dulu Dan lain-lain Untuk Dapat pengajuan ini itu Gitu Dari sisi administrasi juga ada Dan kadang kamu tadi yang ngomong Kamu punya kemampuan dari sisi komunikasi Ya kan Terus dari sisi apalagi Misalkan tadi Dari sisi Lain-lain Gitu Ini tuh kita baru ngomongin Jualan kue gitu Mahasiswa jualan kue gitu Maka kamu harus menyadari Bahwa yang namanya Satu pengalaman Gitu ya Ini hukum nomor satu Setiap pengalaman Pasti menghasilkan skill Pasti menghasilkan skill Oke Yang nomor dua Setiap pengalaman Pasti menghasilkan Lebih dari satu skill sekaligus Satu pengalaman Pasti menghasilkan Lebih dari satu skill sekaligus Entah disadari atau enggak Gitu Jadi kalau kamu kuliah pertanian Dan kamu akhirnya menyimpulkan Yang aku tahu cuma soal pertanian Berarti kamu enggak menyadari Bahwa kelebihan Kamu masih ada yang BC, DE, FGH Gitu Mustahil Kamu kuliah pertanian skill Kamu cuma tahu soal pertanian Itu mustahil Yang Real itu Kamu enggak nyadari Kalau kamu punya itu Gitu Oke Terus Lagi Yang Tadi ya Nomor satu Setiap pengalaman Pasti menghasilkan skill Yang nomor dua Setiap skill Pasti menghasilkan Lebih dari satu pengalaman Betul ya Dan yang nomor tiga Setiap pengalaman Bisa ditempa Oke Biar jadi Keahlian kamu tadi Setiap skill tadi Bisa ditempa Sorry Setiap skill tadi Bisa ditempa Dan skill yang Udah Ahli Pasti ada yang Membutuhkan Gitu Ini aja Sesimpel ini sebenarnya Cara mikirnya Ini yang ajarin aku Mikir sesimpel ini Itu temen-temen Filsafat itu Thank you guys My friend itu Jadi sebenarnya Kayak gini aja Sebenarnya kehidupan itu Wiss Dia ngomongnya gitu Bayang aku ngulangin aja Setiap pengalaman Pasti menghasilkan skill Dan setiap pengalaman Pasti menghasilkan Lebih dari satu skill Kayak gitu Dia waktu itu Ngasih contoh Bikin indomie Ups Bikin mie gitu Bikin mie rebus gitu Itu skillnya banyak loh Teknik buka bungkus Teknik Masak air Teknik Terus kesabaran Dan lain-lain gitu Gitu-gitu lah Dia berteorinya aku lupa Intinya gini Setiap pengalaman Menghasilkan skill Dan pengalaman pasti Menghasilkan lebih dari Satu skill sekaligus Setiap skill yang ada Itu bisa diasah Oke Biar mahir Yang gak tau jadi tau Yang tau jadi bisa Yang bisa jadi mahir Nah setiap kemahiran itu Ada yang butuh Ya Perusahaan kan nyari Orang yang bisa ini itu Kan Oke Nah di awal artinya Kalau ada yang butuh Yang harus kamu Kalau Jangan cuma fokus disini Ada yang butuh Tapi kamu sadar Gak di awal Punya skill Gitu loh Itu dulu Nah sekarang Kalau ini coba Nanti kamu pikirin Untuk perawat ya Ini PR kamu gitu ya Nah sekarang Bayangin aja Kamu kuliah di pertanian Selama kuliah di pertanian Ada pendidikan formalnya Gak Ada ya Ilmu formal ya Dari mata kuliah ya Oke Mata kuliah Teori Ada praktikum gak Ada Ada magang PKL Ada Ada seminar Webinar gitu-gitu Ada Organisasi Kepanitiaan Ada Hangout sama temen Di luar kampus Di luar temen-temen kampus Di luar circle Pasti ada Aktif Main social media Di HPmu Iya ada Nah ini sebenernya Ada banyak loh Potensi kamu Gitu Gitu Jadi kalau akhirnya Aku pengen kuliah Kayak begini Dan aku pengen Kerja tuh yang relate Dengan background pendidikanku Itu gak ada yang salah Gitu Ya terserah kamu Kan kamu punya banyak nih Punya banyak pilihan Kamu punya Banyak seri drakor Mau nonton yang mana dulu Terserah kan Gitu Iya Gitu Nah sekarang Balik lagi Kalau ke temen kamu tadi Bahwa Kamu tuh jadi first graduate itu Ya Jangan terlalu banyak Milih-milih Gitu Nanti gini-gini Gini-gini Gitu Udah ada pengalaman aja Diambil Gitu Itu ada benernya Tapi kamu harus Mendefinisikan tadi Itu yang Kamu pilih gak Karena semua yang harus Kamu lakukan itu Harus diawali Dari yang kamu suka dulu Oke Nah sekarang kita coba Breakdown dari awal Katakanlah ini kamu Coba sekarang Kamu bayangkan Pekerjaan ideal Menurutmu tuh gimana sih Berdasarkan gaji Gimana Berdasarkan Ilmu Gaji itu nominalnya Pengen yang gaji berapa Kamu pengen yang sesuai jurusan Atau enggak Kamu pengen kerja tuh yang Lokasinya dimana Kamu pengen yang Tahan ijazah enggak Finalty enggak Jam kerjanya normal Atau shifting Pengen yang di lapangan Apa kantoran Pengen yang begini Atau begitu Pengen yang Ada Tahan ijazah enggak Udah ya tadi ya Pengen yang apa gitu Coba kamu bikin ini Yang namanya Yang kamu pengen Definisikan yang kamu pengen Tanpa dibatasi apapun Berimajinasi liar lah Aku tuh gue pengen kerja yang begini 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 Definisikan dulu Karena Sesuatu itu harus Diawali dari yang kita cintai dulu aja Biar enak Ada Memang beberapa hal Bisa kita lakukan dulu Baru nanti kita cintai Kita sukai Tapi untuk ini Kenapa enggak Kalau ini bisa dicoba duluan Ya kan Jadi Definisikan dulu Aku tuh pengen kerjaan yang begini 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 Nah Dari Definisi-definisi yang Akhirnya nanti kamu kumpulin Aku pengen yang Gaji sekian Lokasinya disini Sesuai jurusan atau enggak Enggak masalah Jangan tahan ijazah Kerja normal Yang Kantoran boleh Lapangan boleh Yang gini Yang gini Nah Setelah itu Coba kamu pikirin Kira-kira Rol apa Yang ini semua tuh masuk Atau mayoritas masuk Gitu Jadi yang kamu pengen ini Outputnya adalah Sepuluh daftar Pekerjaan yang aku pengen Gitu Oke Kamu harus temukan itu dulu Kalau kamu sudah menemukan itu Nah Ini kan lingkaran yang kamu pengen tuh Disini Nah sekarang kamu Bikin Panah sebaliknya Aduh Warnanya yang Kontras ya Aku lagi pengen gambar-gambar nih Sorry ya Nah Yang selanjutnya adalah Panah lawannya ini Gitu Kalau panah biru itu Kamu disebut sebagai Yang kamu pengen Maka panah kuning ini Adalah Apa Lawannya Lawannya itu apa Yang perusahaan pengen Ya Kamu kan keluar Panah kuning itu Nuntut Nuntut lingkungan Nuntut eksternalmu Aku pengen yang begini 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 Aku pengen kerjaan yang Begini 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 Ya aku buletin Hitam-hitam itu Nah Yang bisa memenuhi itu Itu tuh jabatan sebagai Perawat misalkan tadi Sebagai Sebagai ini 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 Setelah kamu Punya daftar list Roll yang kamu pengen Lamar tadi Coba riset Satu-satu Gitu Kalau Posisi perawat tadi Misalkan Bukan perawat ya Di food industry tadi ya Aku pengen jadi Staff QA Misalkan Gitu Atau staff RND Gitu Apa jadi staff RND Terus Itu kan yang aku pengen Kenapa Karena staff RND itu Menurutku Begini 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 Yang di dalam lingkaran itu ya Lingkaran-lingkaran hitam Terus Abis itu kamu riset Cari panah ke dalam Panah kuningnya Itu kan yang aku pengen Yang perusahaan pengen itu gimana Perusahaan menuntut apa Untuk orang yang pengen Ngisi posisi staff RND tadi Nanti di sini Kamu akan menemukan Beberapa fenomena Fenomena itu apa Misalkan Misalkan Fenomena pertama itu adalah Mana ya Ini Jadi Panah keluar Bertemu dengan Panah pasuk Yang kamu Pengen Sesuai dengan Yang perusahaan pengen Klop Gitu Aku pengen kerja Yang sesuai jurusan Ada Jurusan aja Yang perusahaan pengen Ya memang Kita butuh orang Di perusahaan kita Ada kok Posisi yang Membutuhkan jurusanmu Aku pengen kerja Yang gaji Minimum sekian Loh Di kantor kita Ada kok Gitu Harapan kita tuh Nanti Kita akan menemukan Banyak Panah-panah yang Saling bertemu Gak cuma satu ya Ini contoh aja Sebagai ilustrasi Fenomena pertama adalah Panah keluar Dan panah masuk bertemu Artinya Yang kamu pengen Sesuai dengan Yang perusahaan pengen Nanti kemungkinan Ada yang nomor dua Kayak begini nih Segitiga nih Yang ada panah keluar Gak ada panah masuk Kamu pengen sesuatu Tapi industri itu Gak bisa jawab Gak bisa menuhi Kau pengen kerja Yang WFH WFO Tapi jadwalnya Aku sendiri yang ngatur Gitu Oh ternyata gak ada Aku cari ya Misalkan Gitu Atau sesuatu lah Biasanya kalau ada panah keluar Gak ada panah masuk Kemungkinannya dua Mungkin karena Yang kamu pengen Kurang realistis Jadi silahkan Dikoreksi Gitu Kadangkali tuh Gak ada industri Yang bisa kayak gitu Atau sebenarnya Ada pasangannya Tapi kamu cari informasinya Masih gak tau Dimana masih salah Kurang dalam Jadi kamu tanya Sama coach kamu Mentor kamu Gitu Gitu Mungkin ada pasangannya Tapi mungkin Gak ada disini Gitu Ya Belum kamu temukan Atau fenomena nomor tiga Ini ada panah keluar Gak ada panah masuk Atau yang ketiga adalah Ini yang Jajar genjang ini Ada panah masuk Gak ada panah keluar Perusahaan menuntut Kamu bisa sesuatu Tahu sesuatu Suka sesuatu Tapi gak ada panah keluarnya Kamu gak pengen Kamu gak bisa Kamu gak tau Kamu gak mau Malah baru denger Misalkan gitu Nah ini artinya Kamu harus ada PR disitu Misalkan panah ke dalamnya Bahasa Inggris Aktif Kamu sama sekali Gak bisa bahasa Inggris Gitu Atau Aku bahasa Inggris Cuma pasif Ini ada panah Ada tuntutan dari luar Tapi gak ada Panah keluarnya Gitu Tuntutan ke dalamnya Mau ditempatkan Dimana saja Seluruh Indonesia Tapi apa yang di kota ini aja Kayak gitu Ya kan Nah nanti coba Didefinisikan ini Ke semua role Yang kamu pengen tadi Gitu Gunanya apa Nah nanti kamu Akhirnya tau Gitu Kalau kondisi ideal manusia itu Kalau mau kondisi ideal banget kan Setiap panah keluar Gini Setiap panah keluar Pasti dia Ketemu panah masuk Gitu ya Ini kan kondisi ideal banget Ya gak sih Dan aku yakin Seenak-enaknya kantor itu Pasti ada tantangan di dalamnya Pasti ada sedikit Yang mungkin kita kayak gak cocok Gitu Tapi kan tergantung Pika toleransi kita Gitu Gak apa-apa sih Rada-rada Kadang-kadang rada debat Kadang-kadang rada kecapean Kadang-kadang rada harus Pijit-pijit Kadang-kadang harus pilek-pilek Kalau ternyata benefitnya Juga sepadan Dalam tanda kutub gitu ya Paham ya Ya itulah Yang Yang Akhirnya harus kamu lihat Gitu Kenapa akhirnya itu kelihatan gampang Karena diawali dengan yang kamu pengen ini loh Gitu Oke Nah sekarang Hubungannya dengan Teman kamu tadi Gitu Yang bilang bahwa Kamu tuh jangan idealis Nyari kerja tuh jangan harus yang Sesuai dengan bidang Yang lain dicoba Jawabanku silahkan coba Nah sekarang tanyakan pada dirimu sendiri Ada gak kecintaan Yang Muncul Lewat apa Salah satu panah keluar ini Yang menyebutkan bahwa Ya aku kerja Di luar bidang juga gak apa-apa deh Gitu Atau misalkan kamu mau bikin Kamu di dua hal Gitu Ini aku versi sesuai jurusan Ini aku Beda jurusan Gitu Kalau kerja sesuai jurusan Aku pengen yang begini Ya kan Gini Kalau luar jurusan Aku pengennya Yang begini Jadi nanti akhirnya Kamu punya daftar tuh Kalau aku kerja di bidang pertanian Aku pengen jadi Staff QC Staff QE RND Dan lain-lain Gitu kan Apa Kalau di luar bidang Aku pengen jadi Tadi perawat Apa 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 Gitu Gak apa-apa Berarti kan ada kecintaan Baik yang sesuai jurusan Atau enggak Nah ini Yang akhirnya sebenarnya Ya Yang sebenarnya Teman kamu tadi Ingin sampaikan Gak tau teman saudara Basti siapapun itu Bahwa Mungkin kamu sudah memunculkan Atau berfokus pada Salah satu dirimu yang ada disini Yang sesuai jurusan Gitu Ini udah dicoba belum Kayak gitu Ya kan Kalau udah dicoba ya Kan kamu gak perlu bilang Ya apapun yang aku lamar kan Gak harus aku laporin Kan gak harus bilang gitu Gitu kan Sini sebaik kan Gitu Tapi ini lebih kayak Kamu harus berterima kasih Bahwa beliunya itu Care sama kamu Dianya care sama kamu Bahwa Dia Dia melihat Di sisi kamu Ada kecocokan Baik sesuai jurusan Atau enggak gitu Atau Mungkin gak lihat dari situ Tapi ada success story Banyak orang Dimana ada orang Yang nyirim lamaran Beda Bidang Tetap diterima Dan dia bisa bertahan lama Di sana Bisa jadi leader Berberber Progress Dari sisi karir Ada yang tetap Sesuai dengan ini Juga ada Berpulsi secara karir Jadi gak masalah Dua-duanya Gitu Yang penting tidak Apa Membuang kesempatan Kayak gitu Nah ini balik lagi ke kamu Kamu mau menilai Diri kamu Langsung pakai Cara satu ini Gitu Yang ada di atas ini Gitu kan Atau langsung dibagi Jadi dua gini aja Terserah Yang penting semua Harus diawali Oh kejap Bukitnya dikembang mobil ya Kotak Terus ada dua ruda ya Kayak gitu Gitu Yang penting Oh bagus nih Yang penting kamu ada Kecintaan di dalamnya Gitu Harus didefinisikan Jangan kayak Mau kemana Keluar Jalan Ya kemana Yaudah jalan aja dulu Jangan Gitu Misalnya kalau kayak gitu Cuma buat hangout Untuk yang kurang berguna Untung-untung Dapat hal yang produktif Kalau enggak ya Enggak Ini sama Gitu Cuma kerja apa Ya apa aja deh Gitu Lo kan aneh Gitu Jangan aja Apa aja deh Ada trap yang kelihatan menarik Tapi salah Mungkin kamu sering ya Dengar kalimat ini Entah di surat Entah di CV Atau apapun itu Atau di body email Saya berminat untuk Bekerja Di bidang A B C Atau bidang-bidang lain Yang sesuai dengan Kualifikasi saya Kayak kamu bingung Kalimat ini tuh Seolah-olah tuh Keren bahwa Saya tertarik untuk Bekerja sebagai ini Atau bidang lain Yang sesuai dengan saya Ya artinya kan Semua hal yang kamu Pengen ya Menarik buat kamu Paham gak sih Kalimat ini tuh Kayak penting gak Penting gitu Kau pengen kerja jadi apa Aku Aku minat jadi ini Ini Atau ya yang lain lah Yang sesuai Kualifikasi Yang sesuai dengan Kemampuanku Itu kayak kamu tuh Belum bisa mendefinisikan ini loh Kamu belum bisa Mendefinisikan Kecintaan di dirimu Baik yang langsung Utuh Kayak kabin mobilnya ini Atau yang udah Kamu split begini Gitu Kau pengen kerja jadi apa sih Ya aku sih Mau kerja sesuai bidang Atau gak gak masalah ya Kalau sesuai bidang Ya aku pengennya yang Begini-begini Aku jadi ini-ini-ini Kalau gak sesuai bidang Ya aku pengen jadi ini-ini-ini Itu beda tuh Jawaban kayak begitu Gitu Tapi kayak Kau pengen berkarya apa Ya aku apa aja deh Kebiasa Jawa Neri mau gitu ya Kayak Tapi gak ada planning gitu Kalau gak ada planning tuh Pergerakannya gak jelas gitu Masa gak jelas tuh gini loh Pergerak Namanya bergerak Wah aku orang fisika ya gitu Pergerakan itu kan Pasti ada perpindahan Ada percepatan Ada kecepatan gitu-gitu ya Jangan-jangan kamu emang bergerak Tapi tidak secepat yang lain Gitu Jadi gitu Karena apa Karena kamu bingung Gitu Kalau kamu bingung Kalau ada tujuan Enaknya ada tujuan itu apa Kamu tahu sekarang udah ada di titik mana Kamu tahu menuju kemana Gitu Sehingga Pada saat Kamu Udah tahu tujuan Kalau kamu tahu tujuan Kira-kira Kamu Ketujuan itu Pakai garis warna merah Atau pakai garis warna biru Kalau kamu tahu Di depan Aku tuh Next step tuh Aku harus ke titik itu Kalau kamu udah tahu tujuan Kira-kira kamu akan ambil Garis merah Atau garis biru Pasti ambil yang Garis Merah Kenapa? Soalnya kita juga Nyesuaiin tujuan kita Sama Apa yang Kita hadapi Aku tanya deh Kalau kamu pengen Dapat duit 1 miliar Kamu pengen segera dapat Apa dapatnya Ntar-ntar aja Segera dapat sih Aku nanyain ke kamu Eh Fir Selamat ya Kamu Dapat Give away dari aku Dapat Emas 1 kilo Baya emas 1 kilo 1 miliar Kira-kira Kamu pengen Dapat emas ini Segera gak? Iya pasti Iya Kamu ngeliat ini Sebagai tujuan Di depan mata Orang kalau udah Tahu tujuan Pasti dia pengen Yang segera Gitu Yang segera itu mana? Ini loh garis Yang merah Kenapa? Garis lurus Garis lurus itu adalah Jarak terdekat Antara 2 titik Secara matematis gitu Garis lurus itu adalah Garis jarak terdekat Antara 2 titik Kalau di kehidupan Titik pertama adalah Titik kamu sekarang Titik selanjutnya adalah Tujuan kamu Entah jangka pendek Jangka panjang Terserah Kalau jangka pendek Titiknya ini Sini sama sini Kalau jangka panjang Sini sama yang agak jauh Tapi titik juga Jarak terdekatnya itu Namanya garis lurus Gitu Makanya kalau punya titik Jadi kita bisa milih Jalan lurus Biar pergerakannya itu Nggak belok kanan-kiri Kanan-kiri Nggak ada Belok itu kayak galau Males-malesan Overthinking Main Gini-gini-gini Lurus aja Gitu Kalau lurus berarti Cepat sampai Cepat sampai Gitu Yakin Kalau dengan kecepatan yang sama Kita ngomongin kecepatan yang sama Itu kayak rezeki yang udah diatur Gitu ya Asal kita Kalau kita hidup dengan rezeki yang udah diatur Tapi kita bener-bener Hidup di jalan yang lurus Pasti cepat sampai ke tujuan kita Bener gak? Gitu Kita harus kayak begitu Kalau nggak percaya Ya nggak apa-apa Tinggal dibuktiin aja Gitu Lihat teman-teman yang Harusnya menyelesaikan kuliahnya Malah sibuk ngapain Tapi nggak produktif Sibuk ngapain Begitu Sudah bingung Si Viku kok kosong Kok nggak ada pengalaman Kok nggak banyak lolos Itu Kayak begitu Nah ini tuh nasihat aja Gitu Nggak cuma buat kamu sih Untuk orang yang udah diperpengalaman Buat aku pribadi Ini juga penting gitu ya Bahwa menetapkan target Atau tujuan jangka pendek Menengah panjang Itu penting sekali Gitu Ya Oke Oh jadi masuk ke sini ya Gitu Tapi disini udah Udah cukup jelas ya Gitu Bahwa ibaratnya Teman kamu tadi Berusaha Biar kamu tuh Nggak cuma ngeliatin Ban depan Coba ban belakang Ini loh dicoba Gitu Tapi kamu bilang Aku ban depan Sama ban belakang Aku coba Karena kalau Kalau nggak aku coba Gimana mobil ini Mau berjalan Oh filosofis lagi ya Gitu ya Ya Dua Aku bisa Serius Ini gambar mobil Gambar mobil ini Baru pertama kali Aku di zoom Selama Setahun ke belakang Gitu Ini nanti bakal aku screenshotnya Aku mau jadiin cover Tamnir Nanti gitu ya The filosofinya gitu Aku gerakin dua ban loh Biar bisa gerak Gitu Keren banget ya Aku juga baru tau Jadi Thank you Itu aja ya Cukup ya Filosofi Mobilnya ya Gitu Cukup jelas ya Gambarannya ya Gitu Tanggep Jadi sekarang Coba bayangin Kamu tuh pengennya apa Jangan dibatasin dulu Kayak Ini Ini keterbatasan Itu nanti dulu Sekarang berimajinasi Liarlah Sebebas-bebasnya Setelah itu Baru nanti Eliminasi Mana yang irasional Mana yang masih irasional Mana yang Gak mungkin terjangkau Dengan batasan ukuran manusia Mana yang masih Bisa terjangkau Bahkan yang gak bisa Yang gak bisa terjangkau Dengan batasan manusia Masih bisa diupayakan Dalam doa Gak Nah gitu-gitu Ya kan Kalau udah kayak gitu Nanti ringan gitu Pergerakannya tuh jelas aja Gitu ya Oke Fir Aku geli sendiri Sama penjelasanku ya Gitu Jadi mobil gitu Oke Oke Apalagi yang mungkin Kau pengen diskusikan Ini aku banyak belajar loh Dari pertanyaan-pertanyaanmu Aku senangnya tuh Kayak begini nih gitu Banyak belajar juga gitu Apalagi yang pengen Kau diskusikan Bingung Soal link-in mungkin Kalau ada Kalau soal link-in Kayaknya link-in aku Hampir sama kayak di CV sih pak Ya Oke aku sampaikan dulu ya CV ku hampir sama kayak di CV Nih Basic dari link-in itu adalah Satu Punya dulu Ya Kalau gak punya harus punya Yang nomor dua Ya Setelah punya Dilengkapi profilnya Minimal Setara CV Jangan sampai ada informasi Di CV ada Di link-in gak ada Tapi ini selain info pribadi ya Kayak tanggal lahir Nomor telepon Gak usah ada Alamat lengkap Gak usah ada Di link-in gak apa-apa Tapi jangan sampai di CV ada pengalaman magang Di link-in gak ada Gitu Di CV Gak ada pengalaman organisasi Di link-in gak ada Gitu Oke Tapi boleh gak sih CV itu Sorry Link-in lebih lengkap dari CV Boleh Misal kamu punya pengalaman kerja Pengalaman organisasi Misal kamu punya 10 Terus mau Mau kamu masukin ke CV Yang menurutmu unggulan 4 Terus di link-in aku masukin 4 Tapa 10 10 aja gak apa-apa masukin Gitu Memang mungkin nanti kamu akan menemukan Senior link-in yang bilang Ngapain Dimasukin semua Yang relevan aja loh Link-in itu Yang relevan itu adalah Yang dimasukkan ke CV Yang di upload Buat apply di menu jobs Tapi kalau di profile sih Menurutku gak masalah ya Toh juga gak bohong kan Kamu juga ngalamin kan gitu Karena ibaratnya Aku sudut pandangnya semacam itu Di link-in itu Kamu pengen bercerita Bahwa saya sudah melewati ini semua Yang mungkin Ya Kamu gak temukan di CV Itulah mengapa Filosofinya Filosofi lagi Filosofi lagi ya Bahwa Kenapa di CV itu Kadang tuh Info pribadi Salah satunya tuh Ada sosmed Atau portfolio digital Paling gampang Masukin link-in gitu Tau gak Di CV mu ada link-in gak Di CV Ada-ada Ya Tau gak itu sebenarnya buat apa Kalau buat kenalan kan Ada nomor telepon Ada email Ada Mungkin ada TikTok Mungkin ada Instagram Tapi kenapa yang dimasukin link-in Tau gak kenapa Kira-kira Gak tau sih Kira-kira ngapain Kok akhirnya masukin link-in Mungkin Kalau dipikiran saya ya Mungkin nyamain CV-nya juga Jadi Ini CV-nya Bener gak sih Kayak yang di link-in gitu Terus gitu Terus kan kalau di link-in Saya rasa Isinya lebih lengkap kan Jadi mungkin bisa Ngecokin gitu Nah itu Kamu tuh nyantumin di link-in Nyantumin URL link-in Atau QR code di link-in itu Buat apa Seolah-olah kamu bilang Bapak ibu rekruter Bapak ibu user Ini adalah CV saya Terkait kehidupan profesional saya Yang saya tulis dengan Jujur lengkap Yang menurut saya sesuai dengan Posisi yang sedang Anda buka Dan saya tertarik kesana Karena relevan Misalkan itu Tapi apabila Bapak ibu Membutuhkan informasi Tambahan terkait Kualifikasi saya Atau pengalaman saya Yang tidak ada di CV Silahkan cek link-in saya Gitu Link-in itu Boleh ada Gak ada juga Boleh gak boleh Ada yang masukin Google Drive Ada yang masukin Websitenya dia sendiri Atau link ke portofolio Ada ya yang Yang connect ke link portofolio Itu gunanya buat apa Seolah-olah kamu bilang Bapak ibu ini CV saya Kalau Anda butuh informasi Tambahan terkait Kualifikasi saya Sebagai bahan pertimbangan Silahkan bisa cek sana Gitu Itulah gunanya Kenapa Link-in Boleh lebih lengkap Gitu Aku lihat dari sudut pandang itu Walaupun nanti Mungkin kamu bisa menemukan Ada yang Bilang bahwa Ngapain itu Yang relevan-relevan aja Pengalaman pendek-pendek Gak usah dimasukin Blah-blah-blah Kalau aku sih No sih Aku tipe orang yang no ya Aku main link-in dari 2010 Kayak gitu aja Memang link-in itu adalah Tempatku bercerita Aku udah Melalui ini itu semua Yang Profesional aku taruh link-in Yang Menurutku relevan Aku masukin CV Gitu kan Yang unggulan aku Tulis di bagian summary Gitu Kurang lebih gitu Jadi akhirnya nanti Perjalannya apa Aku Kamu ya berarti ya Aku punya Pengalaman hidup Secara profesional Pendidikan Kerja Training Nah Pengalaman hidupku ini Aku duplikat Secara tertulis Di CV Jadi CV itu Duplikasi Pengalaman diri Yang profesional Oke CV Duplikasi diri Dari CV Kita taruh di platform Macem-macem Kita taruh di link-in Duplikat Lagi di link-in Duplikat Di jok portal A B C Mungkin ada yang Kamu lamar lewat website Bikin akun langsung Di websitenya gitu Gitu Jadi ini twin kamu Link-in Dan dia akan terus Bekerja Bahkan saat kamu tidur Kalau kamu lagi tidur Nerima tamu gak Iya Enggak Aku nanya Kalau kamu tidur Contoh ya Kamu tidur Jam 12 malam Oke 12 malam kamu tidur Terus ada orang yang bertamu Ke rumahmu Pengen ngobrol Eh Syafira Ngobrol yuk Aku pengen tanya-nanya Soal pengalaman kerja Kamu pernah dimana aja Enoyah gak Iya kan Udah malam Iya udah tidur Masa ada orang bertamu Nanya-nanya soal peramalan kerja Nah Biarkan itu yang jawab Siapa Kembaranmu Di internet Saat kamu tidur Kembaranmu gak tidur Saat kamu tidur Gak bisa diganggu Gak bisa ditanya-tanya Gitu Terkait pengalaman kamu Diajak ngobrol Kembaranmu yang ngewakilin Mereka Dia bisa jawab Oh pengen Tahu soal hidupku Ini sini-sini-sini Gitu Seolah-olah kamu bilang gitu loh Gitu Jadi itu kembaranmu Nah Ngelamar kerja itu Suka gak suka Kamu kan gak selalu Akhir langsung Interview Kamu akan dinilai Dari apa yang tertulis dulu Dari CV yang dilempar Atau gimana Gitu kan Ada orang yang dapet kerjaan Dengan cara aktif Melamar kerja Ngelempar CV Tapi ada orang yang dapet kerja Gara-gara ditawari gitu Di DM LinkedIn-nya Di DM sosmednya Yang lain gitu Kok bisa sih gitu Ya karena tadi Ya Ngirim kerja Ngirim CV Lamaran kemana-mana Artinya memberitahu Perusahaan Ada orang Sehebat saya loh Yang ada mungkin butuhkan Ya kan Tapi dengan cara Ngirimin CV Tapi punya LinkedIn Bisa di DM Kenapa Informasinya lengkap Dan kamu ada aktivitas Di sana Jadi branding lah Biar pada saat Kamu branding Orang ngeliat Motis Siapa itu Rame Samperin Direview Oh kita butuh DM Itulah proses selanjutnya Di tahap LinkedIn Setelah punya akun LinkedIn Dilengkapi dulu profilnya Setelah dilengkapi profilnya Nomor tiga Lengkapi aktivitasnya Aktivitasnya itu apa Kamu harus pahami Link ini itu Social media Jadi aktivitas sosial Dan aktivitas Sisi media Kamu jobseeker Anggap aja media Dapetin info locker Dan media Ngirim lamaran Itu dari sisi medianya Dari sisi sosialnya apa Connect orang baru Follow orang baru Bikin postingan Comment postingannya orang Ngucapin selamat ulta Ngucapin Terima kasih ini itu Lebih dari sekedar Interested Interested Lebih dari sekedar Spam Pass photo Atau CV Nah hal semacam ini Yang akhirnya apa Kamu mungkin Bisa dapet Tawaran Gara-gara Ngelamar Tapi mungkin Kamu bisa dapet Tawaran Gara-gara Di notice Kamu aktif di LinkedIn tadi LinkedIn itu Bukan job portal Job portal Isinya locker LinkedIn itu Jangankan locker User aja ada Recruiter aja ada Kadang Foundernya perusahaan Juga ada Gitu Ya kan Dan itu manusia Yang bisa ditanya Gitu Oke Nah ini Harus dioptimalkan Sejak awal Harus disadari Sejak awal Kalau kamu merasa Bahwa sebelumnya Masih Maka seadanya Banyak Job seeker yang Masih Maka seada Dan itu Gak salah Karena memang Di kuliah Di kampus Jarang banget Ada kampus Yang ngajarin Cara main LinkedIn Cara bikin CV Cara ini Itu Jarang banget Yang ada Kalau ada Cuma sedikit Aku udah nemuin Dikit banget Yang kayak gitu Sehingga tadi Akhirnya Alumni-alumlinya Hanya bikin Akun LinkedIn Misalnya Aku bikin akun Jobstreet Terus Aku main Jobstreet Terus aku bikin LinkedIn Tapi cara main LinkedIn Sama kayak Cara main Jobstreet Bikin akun Dilengkapi Nyari kerja Kalau Jobstreet Kamu gak bisa Lihat muka Rekruternya Wajar Nah ini loh Ada orangnya Bahkan dia tuh Bisa dikunjungi profilnya Bisa kamu DM Bisa kamu Selamat pagi Selamat siang Selamat ultah Bisa Kok gak dilakukan Kalau akhirnya Kamu bikin akun LinkedIn Cuma bikin akun Kadang ada yang Seadanya Upload CV Klik-klik Yang easy apply Seolah-olah Kamu punya Dua jobstreet Gitu Makanya Susah Nyari Lokernya Di LinkedIn Karena Cara mainnya LinkedIn Gak gitu Nah ini Harus disadari Oleh kamu Kamu teman-teman Yang lain Kayak gitu Cukup Jelas Masih ada pertanyaan Lagikah yang Sifatnya general Mungkin Udah sih pak Cukup Memang ya itu Emang Kalau di LinkedIn Saya Emang masih Yang basic Banget Jadi Cuma coba Yang easy apply Itu Terus Lihat-lihat Kayak Locker yang Muncul di Timeline Terus Kita upload Lewat email Kayak gitu Oke Gak apa-apa Nanti sambil lanjut Kamu aku ajarin Optimasi di LinkedIn Gitu Paling nanti Sekarang kita Sesi generalnya Udah selesai dulu Aku jelasin dulu Soal CV Di sesi detail Oke 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 pak Wait